Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Hari ini kita akan membahas tentang asites Mungkin Anda sering mendapati para pasien gagal ginjal kronis Yang berangkat ke rumah sakit dengan perung membusung Atau kaki yang membesar Kondisi ini dalam istilah medisnya disebut asites Yang merupakan kondisi medis Ditandai dengan pembengkaan pada cairan rongga perut Yang melapisi organ-organ dalam perut Disebut rongga peritoneal Jadi cairan membanjiri rongga peritoneal Penyebab paling umum dari asites adalah Sebenarnya ada gangguan pada rongga hati Atau liver Para medis menyebutnya dengan cirrhosis hati Pada penyandang gagal ginjal kronis Ada tiga faktor umum Yang dapat menyebabkan asites Secara umum ya Kita bicara Yang pertama adalah kelebihan cairan di dalam tubuh Yang kedua adalah rendahnya kadar albumin dalam darah Yang ketiga adalah hipertensi yang terlalu tinggi Kelebihan cairan di dalam tubuh dan rendahnya albumin ini Dua hal yang saling berkaitan Pasien hemodialisa umumnya Sangat Merasa ingin selalu minum Makanya Pihak medis menyarankan Minum sehari dibatasi 500 sampai 600 meter 600 mililiter Ini total cairan yang masuk ya Termasuk air minum Sayuran Termasuk makanan yang masuk ke dalam tubuh Albumin Dan kerebihan cairan dalam tubuh ini Menyebabkan perubahan tekanan Yang diperlukan untuk mencegah terjadinya Pertukaran cairan Yang menyebabkan Kemungkinan Cairan keluar dari pemburu darah Jadi seharusnya Cairan itu tetap Di dalam pemburu darah Dikeluarkan pada saat cuci darah atau hemodialisa Jadi dalam darah Darah kita itu ada Darah kita itu ada cairannya Jadi air yang masuk dalam tubuh kita itu Masuk ke dalam Pemburu darah Namun karena rendahnya albumin Dan Kelebihan cairan yang masuk Akhirnya terjadi kebocoran Akhirnya terjadi kebocoran Di dalam Pemburu darah yang menyebabkan Merembes keluar Banyaknya cairan yang keluar dari Pemburu darah ini Akan mengendap Di dalam rongga perut Mengisi ruangan-ruangan kosong Yang masih bisa terisi oleh air Di antaranya rongga perut Kaki Pipi Pada akhirnya biasanya tangan Juga akan berpengaruh Bahkan Jika dalam tahap yang parah Akan membanjiri Rongga paru-paru kita Hal yang ketiga Penyebabnya adalah Hipertensi yang terlalu tinggi Hipertensi yang terlalu tinggi Akan mengarah pada Peningkatan tekanan Pada Pemburu darah vena Yang melalui hati Hal ini lah Yang menyebabkan Kebocoran Cairan lagi-lagi Kebocoran ya Sampai dia harus tuh Mengisi rongga-rongga Yang ada dalam perut Darah yang tidak dapat Mengalir melalui hati Karena terjadi peningkatan tekanan Airnya akan bocor Ke rongga perut Menyebabkan asites Asites yang berat Akan menyebabkan Perut membesar Atau buncit Dan tekanan Pada rongga perut Serta dapat terjadi Pernapasan yang pendek Nah pada umumnya Pasien gagal ginjal kronik Pada tahapan ini Akan mengalami Sesak napas Yang Resikonya ya Memang harus Oksigen terus menerus ya Beberapa cara penanggapan Penganganan asites Pada pasien gagal ginjal kronik Yaitu Jika sudah terjadi Maka dokter akan Merekomendasikan untuk Dipungti Bukti Akan kita kasih contohnya ya Bagaimana Bungci-bungci adalah Memberikan tusukan pada perut Dan mengalirkannya Mengalirkan Kelebihan cairan Melalui lewat selang Jadi Istilahnya Membuang cairan Yang berlebih Melewati selang Yang kedua Adalah Extra hadi Atau Extra Cuci darah Cuci darah Hemodialisa Karena di Indonesia ini Cuci darah Hanya di cover dua kali Seminggu oleh BPJS Maka extra hadi Satu kali Anda harus bayar sendiri Berikutnya Hal apa saja Batasi asupan cairan Usahakan puasa Minum Puasa minum ini Belum tentu Harus Berhenti minum ya Puasa minum ini Artinya Diet minuman Batasi Di bawah 500-600 mili Dalam sehari Anda bisa minum Hanya setelah makan Setelah itu Usahakan Di batasi Benar-benar Minumin lah Yang kedua Adalah Perbaiki Kadar albumin Tingkatkan Kadar albumin Anda Agar Bisa Ketarik Tuntas Cairannya Dan tidak terisi lagi Rondek Rongga perutnya Perbaiki Kadar albumin ini Dalam artian Pembuluh darah Tidak bocor Cairan tidak bocor Sampai harus Keluar Dari Pembuluh darah Berikutnya adalah Turunkan Berat kering Anda Balik lagi ya Ke Diet tadi Hitungannya Jadi dengan Turunkan berat kering ini Melebihkan tarian Pada saat Hemodialisa Misalkan Kenaikan Anda Sebelumnya adalah 2 liter setengah Maka tarikannya Dari 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 Kenaikannya Apa Tarikannya Dilebihkan 3 liter Semoga Pembahasan Tentang Asites Pembengkaan Pada rongga perut Pasien gagal Ginjal kronis ini Bisa membantu Anda Jangan lupa Klik like Dan subscribe Channel ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.